Nah, gini perbedaannya. Kalau di Freepik, itu font yang masih editable, yang masih editable itu masih bisa diganti lagi nih loh. Misalnya kita ganti kata apa. Font seperti apa, lisensi font seperti apa yang bisa kita gunakan sebagai bahan tipografi dalam desain kita yang nantinya dijual di microstock. Misal kalau kalian takut, misal pakai font Monserrat nih, itu boleh nggak sih kalau dijual di microstock? Oke, selamat datang kembali di MMS Studio, channelnya para microstock dan juga desainer. Di konten kali ini, saya mau balesin pertanyaan dari salah satu subscriber yang tanya persoalan font yang buat jualan desain di microstock. Pertanyaannya kayak gini nih. Nah, saya sudah menyiapkan jawaban sekaligus dengan kontennya. Kita akan bahas. Jadi, font seperti apa, lisensi font seperti apa yang bisa kita gunakan sebagai bahan tipografi dalam desain kita yang nantinya dijual di microstock. Misal kalau kalian takut, misal pakai font Monserrat nih, itu boleh nggak sih kalau dijual di microstock? Atau pakai font Trajan Pro itu boleh nggak kalau dijual di microstock? Nah, kita akan belajar lagi. Kita sama-sama ulit-ulit lagi fontnya itu, lisensinya seperti apa. Dan kita coba contoh untuk implementasikan di desain. Oke, langsung aja simak video berikut ini. Oke, disini ada beberapa lisensi. Kalau kalian mau baca artikelnya, ini saya taruh di link di deskripsi. Nanti kalian tinggal klik aja, buka di situ, baca-baca lagi. Tapi disini akan saya jelaskan secara singkat. Nah, pertama disini ada beberapa lisensi, yaitu lisensi komersial, kemudian free, for personal use, 100% free, nationwideware, demo, sama public domain. Nah, di konten ini, kita akan coba bahas satu persatu dari komersial. Lisensi ini mengharuskan kamu untuk membeli font tersebut agar dapat digunakan secara komersial. Jadi jangan asal memakai font ini gitu ya. Di font komersial ini, contoh kalau mau beli satu font, mau gunakan satu font tertentu, kemudian kalian buat itu untuk diperjual belikan. Nah, itu tidak bisa. Harus dengan lisensi komersial. Artinya kalian harus beli dulu, baru kalian bisa memakai lisensi itu. Kalau enggak, nanti kalian akan diklaim hak cipta gitu ya. Karena itu bukan hak punya kalian. Jadi, untuk lisensi font yang dengan lisensi komersial, kalau mau kalian gunakan dulu itu ya harus beli dulu gitu kan. Oke, yang kedua ada free for personal use. Kamu dapat menggunakan font dengan lisensi ini hanya untuk kebutuhan personal. Contoh proyek untuk eksperimen gitu. Untuk coba-coba aja, terus kalian post itu. Itu juga, tapi kalian harus cantumkan si pemilik fontnya atau si kreator fontnya gitu ya. Sebagai contoh aja, sebagai eksperimen aja gitu kan. Kalau eksperimen itu tidak dipamerkan kan ya sia-sia. Jadi, kalian harus misalnya untuk mempublishnya itu bersamaan dengan desain kalian, ya harus dicantumkan untuk nama si pemilik fontnya. Kemudian ada 100% free. Lisensi ini artinya kamu bebas menggunakan font tersebut untuk keperluan apapun. Jadi, untuk keperluan sebatas pemakaian pribadi ataupun secara komersil itu diperbolehkan. Kemudian ada donationware. Lisensi ini mengartikan bahwa kamu perlu berdonasi kepada si pembuat font agar dapat menggunakan font tersebut. Artinya gini, bedanya dengan komersil. Kalau yang di donationware itu donasi kan ya nggak dipatok harga berapa gitu ya. Jadi, kalian mau ngasih berapa aja sih nggak apa-apa. Kalau yang komersil itu kalian dipatok harga biasanya untuk penggunaan berapa gitu kalian bayarnya sekian. Ada beberapa kategori penggunaan di komersil. Kalau donation kan donasi gitu, ngondonasikan berapa aja bisa. Baru kalian bisa bebas menggunakan font tersebut. Yang selanjutnya ada demo. Untuk lisensi ini kreatornya tidak mengunggah seluruh file fontnya. Namun walaupun demikian, kamu masih diperbolehkan untuk mengunduhnya dan biasanya hanya untuk penggunaan pribadi. Jadi gini, kalau demo itu biasanya. Saya juga sering pakai font yang jenis lisensi demo ini untuk keperluan pribadi. Artinya, ketika misal satu font, font itu kan mencakup huruf dan juga angka. Kebanyakan dengan donasi, eh dengan lisensi yang demo ini. Itu untuk font yang hurufnya itu bisa digunakan. Maksudnya ada apa namanya ya. Bisa digunakan sebagaimana mestinya. Fontnya atau bentuknya seperti itu, ya mutu seperti itu. Tapi biasanya kalau yang di demo ini untuk angka. Malah angka misal 1, 2, 3 kita mencet angka di keyboard 1 gitu misal. Ya, disitu tidak akan muncul angka 1 sesuai dengan bentuk fontnya. Tapi ada tulisannya apa gitu, apa namanya ya. Harus beli atau gimana itu font dengan lisensi demo. Kemudian selanjutnya, public domain. Font berlisensi ini tidak mempunyai hak cipta dan tidak memiliki perlindungan undang-undang. Jadi dapat digunakan untuk keperluan pribadi maupun komersil. Tapi kalian harus jeli. Public domain ini tidak jelas. Artinya, creatornya itu memperbolehkan atau tidaknya itu tidak jelas. Tidak dilundungi hak cipta juga sebenarnya. Atau mungkin nih, public domain itu. Kalau ini dari pemahaman saya ya. Misal saya memiliki blog. Saya buat tutorial buat font. Saya tidak mencantumkan itu di lisensi. Saya taruh font itu di blog, siapa saja boleh mengunduh. Itu namanya public domain. Jadi tidak harus beli gitu kan. Karena itu hanya untuk coba-coba saya saja. Di blog saya gitu mungkin. Jadi, kalian bisa bebas menggunakan untuk komersil maupun pribadi. Nah, saran dari saya. Kalau kalian creator font. Itu ya harus di. Kalau kalian mau profesional harus dicantumkan untuk lisensinya sekalian. Gitu ya. Oke, ini untuk apa namanya. Untuk pengertian secara teorinya aja. Kita langsung bakal menerapkan lisensi-lisensi ini. Atau gimana sih caranya font itu kita ikut jual dalam satu include dengan desainnya di Microsoft. Oke. Kita langsung aja ke bagian desainnya. Oke, disini langsung saya buat aja. Disini saya ada-ada foto. Ya kan. Foto model saya ambil di Pixabay. Jadi, kalian kalau misal mau buat feed Instagram atau desain apa gitu ya. Bisa pakai Pixabay. Itu juga diperbolehkan. Ini saya jual di Microsoft ya. Nanti saya upload aja. Oke, kita pindah sini. Kita kecilkan. Baru disini saya masukkan untuk fontnya. Disini sebagai contoh. ASEAN Ocean. Saya taruh sini. Fontnya disini saya pakai font Monserrat. Kita pilih dulu aja. Kemudian di taruh disini. Contohnya disini saya pakai font Monserrat. 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 di sini kita pilih template deskripsinya ya Biasanya untuk memilih template deskripsi seperti itu saya pakai lorem ipsum dari sini satu paragraf biasanya copy masukin ke deskripsi sini terus ini kita ganti jadi black oh dari black jadi regular kemudian untuk change case nya jadi kita lukis oh salah ini masih terus sanggup kebawah paragrafnya dibuat rata kanan kiri terus warnanya saya tindak jadi warna peti ini sudah jadi desainnya ini sebenernya sudah siap jual sebenernya kalau di free pick nah gini ini perbedaannya kalau di free pick itu font yang masih editable yang masih editable masih bisa diganti lagi nih loh misalnya kita ganti kata apa gitu kan itu masih bisa tapi kalau di shutterstock itu enggak mau nerima dari font yang masih hidup seperti ini jadi ini harus di expand objek kemudian yang expand oke nah kalau sudah di expand dia sudah nggak editable lagi yang kamu mau ganti apa ya namanya tulisan ini udah nggak bisa jadi harus di expand dulu jadi nggak boleh ada font yang masih hidup itu kalau di shutterstock kalau di free pick itu masih bisa dijual seperti ini nah hubungannya dengan lisensi kalau yang di lisensi itu eh fontnya seperti ini maka akan terdeteksi artinya kalau nggak punya font ini kalian harus mendownloadnya terlebih dahulu begitu kalau di free pick tapi kalau kalian sudah punya font ini akan terdeteksi font Montserrat gitu ya udah langsung aja fontnya ini bisa dipakai gitu nah kaitannya dengan lisensi kalau dijual di microstock itu lebih baik ini saran aja dan rekomendasi yang biasa saya gunakan dan tidak ada masalah kendala apapun di dalam font itu saya pilih semuanya seperti ini kemudian saya create outline atau objek kemudian di expand seperti tadi nah dia sudah jadi faktor dia sudah tidak editable lagi gitu baru ini bisa jual di jual di microstock begitu teman-teman semuanya jadi jangan khawatir mungkin pakai font apa aja ya dengan lisensi apa aja itu tetap diperbolehkan di microstock artinya kalian mau pakai font Montserrat itu mau pakai donation atau apa itu tetap bisa digunakan kalau itu digunakan sebagai sampel kan tetap boleh nah sebagai mana mestinya itu tidak boleh font itu masih hidup ya jadi harus di expand jadi faktor seperti ini jadi baru bisa dijual tanpa pelanggaran hak cipta terkait dengan font oke mungkin video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya semoga sukses terus untuk jadi microstocker designer ya dan akhir kata dari saya terimakasih sudah menyaksikan konten ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk like comment dan juga subscribe channel ma studio supaya tidak ketinggalan notifikasi-notifikasi terbaru soal microstock dan juga designer terimakasih dan see you next time selamat menikmati